Intro Terima kasih sodara anda masih bersama kami Sodara seorang pemuda di Pasuruan diamuk masa karena tepergok mencuri motor Nyawanya tertolong setelah diamankan polisi yang patroli Seorang polisi lalu lintas berusaha memenangkan sejumlah warga yang emosi dan menghajar Maling motor di depan sebuah warung makan di Kelurahan Kerampiangan, Kejamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Rabu Malam Anggota polisi itu kemudian melepaskan tali yang mengikat pelaku dan mengamankannya ke sebuah rumah warga Pelaku tepergok warga saat hendak membawa kabur motor milik Ika Rahmawati Korban kemudian berteriak minta tolong hingga warga berdatangan meringkus pelaku Warga yang masih marah sempat berusaha menghajar pelaku saat dibawa ke mobil polisi Dandi Adigafur melaporkan dari Pasuruan Saudara kasus pencurian motor milik aparatur sipil negara ASN Pemkot Surabaya diungkap Polsek Tenggilis Mejoyo Seorang pelaku yang video aksinya viral di media sosial diringkus setelah 7 bulan buron Selama menjadi buronan polisi pelaku ternyata sudah mencuri motor di 10 lokasi hingga luar kota Surabaya Video rekaman CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik ASN Pemkot Surabaya Aksi pencurian yang terjadi bulan Maret 2023 lalu di area parkir motor kantor Humas Pemkot ini dilakukan dua orang pelaku yang berperan sebagai joki dan eksekutor Setelah video tersebut viral seorang pelaku yang bertugas sebagai joki diringkus polisi Berselang 7 bulan Khoiril pelaku yang bertugas sebagai eksekutor ditangkap Polsek Tenggilis Mejoyo Selama 7 bulan berstatus DPO tersangka Khoiril melakukan aksi pencurian motor di 10 lokasi berbeda di Surabaya dan kota lain Kami dari Tenggilis Mejoyo berkat kerjasama dari anti bandit dan juga masyarakat yang ada di wilayah Kemudian melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak-tindak pencurian yang dilaksanakan daripada tersangka di jalan motor Yang awalnya sudah kami rilis yaitu sebagai joki daripada pemetik tersebut Kemudian setelah tahanan untuk kami periksa dan kami lanjutkan penyelidikan lebih lanjut kepada tersangka yang kami tahan saat ini Yaitu kehilangan sepeda motor KLX dari karyawan atau dari Pemkot Surabaya Selain membukuk pelaku yang juga residivis kasus curanmor ini, polisi menyita kunci T sebagai barang bukti Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Dari Surabaya, Arief Purwanto melaporkan Saudara, sejak sepekan terakhir ruang perawatan anak di rumah sakit-sakit Namujokerto selalu penuh Mereka rata-rata sakit infeksi saluran pernafasan dan demam tinggi sebagai dampak dari cuaca panas ekstrim Sejak sepekan terakhir tempat tidur di ruang perawatan anak rumah sakit Sakina Mojokerto hampir seluruhnya terisi Pada Rabu siang dari 22 tempat tidur semuanya terisi Namun masih banyak pasien anak yang berada di IGD menunggu kamar perawatan kosong Rata-rata pasien anak ini menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Dengan gejala demam tinggi, batuk, pilek dan susah tidur Bahkan ada pasien anak yang kejang akibat demamnya terlalu tinggi Udah berapa hari dirawat? Dirawat mulai hari minggu Terus kondisinya saat ini? Alhamdulillah sebelum masuk ke rumah sakit itu waktu di rumah kejalannya apa? Demam, demamnya tidak tinggal burun selama 3 hari Batuk, pilek Demam tinggi berarti ya? Iya, kalau untuk panasnya alhamdulillah sudah burun Tinggal batuk pileknya aja yang masih belum Belum ini ya berkurang ya? Sakit yang mau demam, tipes, sama radang gulanya Ini sudah berapa lama kalau dirawat di rumah sakit? Ini baru kemarin Baru kemarin Iya, kemarin malam Sebelumnya itu memiliki gejala apa bu sebelum masuk itu? Sebelum masuk gejala batuk pilek panas Udah tiga kali periksa masih panas turun Nanti udah sembuh panas lagi Akhirnya setep, habis setep saya bawa krebus kesemas di laborium Hasilnya yang depan Berdasarkan data di rumah sakit RSI Sakina sejak bulan Agustus hingga awal Oktober 2023 Jumlah pasien anak yang dirawat karena menderita isbah dan demam tinggi mencapai 800 orang Pihak rumah sakit menyatakan kondisi itu akibat pengaruh cuaca panas ekstrim Hingga banyak anak mengalami dehidrasi Serta daya tahan tubuhnya menurun Setelah mendapat perawatan tiga sampai lima hari Kondisi pasien berangsur membaik Di Aiko Purwoto melaporkan dari Mojokerto Saudara tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menjedot perhatian publik di Jawa Timur Di antaranya anak anggota DPR yang tega menganyaya kekasihnya hingga tewas dijerat pasal pembunuhan Dan pasangan suami istri penipu penggandaan uang di ringkus polisi Selengkapnya saudara dalam Surabaya sepekan Pasangan suami istri di gelandang tim Resmopores Lumajang karena kasus penipuan Modus yang dilakukan tersangka berdali bisa menggandakan uang dengan menyetor uang Serta menjalani sejumlah ritual Bukannya bertambah namun uang korban justru dibawa kabur pelaku Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa koper, bunga sesacen dan peralatan ritual untuk memandikan korban di laut Polisi masih mengembangkan kasus penipuan ini karena diduga masih banyak warga yang menjadi korban tipu muslihat kedua tersangka Pusai menganyaya kekasihnya hingga tewas anak anggota DPR yang kabur Ditangkap aparat Polestabes Surabaya kemudian ditetapkan sebagai tersangka Polisi menunjukkan barang bukti foto rekaman CCTV saat telaku menganyaya korban Hasil autopsi menunjukkan korban mengalami luka di kepala, perut dan tangannya Hasil rekonstruksi tersangka melakukan penganyayaan sejak di lift usai keluar dari rumah hiburan malam Hingga di parkiran korban dilindas mobil oleh tersangka Kemudian dimasukkan ke dalam bagasi dan dibawa ke apartemen Pusai menggelar rekonstruksi polisi menambah jeratan pasal tersangka dari awalnya hanya dijerat pasal 351 KUHP Tentang menganyayaan hingga menimbulkan hilangnya nyawa korban Kini ditambah dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan ancaman hukuman penjara 15 tahun Sugeng tukang becak di Pasuruan tewas tertimpa dan terjepit tembok bangunan setinggi 3 meter serta pagar besi yang ambruk Jasad korban berhasil dievakuasi menggunakan derek Proses evakuasi sempat terkendala banyak material yang menimpa korban Seorang pria tewas di aniaya dengan senjata tajam oleh tetangganya Di desa Liprak Kidul kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Amara memuncak karena aduan dari ibunya yang telah dilecehkan korban Pusai menganyaya korban pelaku kabur dan masih dalam pengejaran polisi Tukiran warga desa Sirigan Kabupaten Ngawi ditemukan tewas terbakar Jasad kakek 71 tahun ini pertama kali ditemukan di kebun jati belakang rumahnya Korban Dewas terbakar adibat terjebak api saat membakar daun jati kering Musim kemarau hasil panin para petani belewah melimpah dan untung puluhan juta rupiah Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi Musim kemarau ha�